An-Nasai, nomor hadis 1101 kemudian dalam ruku kemudian yang tidak ini tangan ada tiga pilihan pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu disini kedua, sejajar dengan daun telinga atau yang ketiga, mursal tangan tidak mengangkat sama sekali, cukup kita bangkit, semuallahu liman hamidah ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di Madha Maliki ya, dari Imam Malik sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterani jadi misalnya ada Libya Tunisia, Maroko, Al-Jazeera Maroko itu combine dengan syafi'i, nyeberang sedikit ke Itali ke Spanyol, ke Perancis daerah sana, itu Maliki jadi kalau bismillahnya, tidak dibaca kalau sholat, tangannya langsung begini jadi begitu dia begini, misalnya anda sedang umroh nih ya, di Kaabah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insyaAllah tidak cukup dengan amin, nabung jadi kalau anda sedang lihat orang begini, depan Kaabah jangan diajak ngobrol dia sedang sholat tapi tiba-tiba dia rukum misalnya kan atau yang tidak, dia angkat tangan itu Maliki baik Sami'allah lihman hamidah sekarang kemudian sujud perhatikan baik-baik yang tidak, jangan langsung sujud kata Nabi sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna jadi begitu ini turun Sami'allah lihman hamidah apakah sebelum takbir tangan di samping atau setelah takbir tangan di dada maka khidab di antara ulama kalau antum datang ada orang Sami'allah lihman hamidah kembali ke dada jangan disalahkan itu benar betul juga orang kalau taruh ke sebelah pahanya maka itu dua-duanya dibolehkan tentunya makanya saat ruku semua diminta sempurna dari kepala sampai bagian belakang diurutkan ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah makanya kita katakan Subhanallah Rabbiyal Awim wa bihamdi Ya Allah kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan ada makhluk yang disanjung maka tidak ada yang paling tinggi paling awim ketua jengkau Subhanallah Rabbiyal Awim dan aku puji jengkau nah orang-orang yang rukunya benar kepada Allah dia patuh pada Allah diminta dikerjakan suruh ditinggalkan dia tinggalkan maka Allah akan angkat derajatnya jadi iman itu kalau sudah kuat tandanya patuh makanya iman sering disertakan dengan amal soleh amal soleh itu ujian kepatuhan Quran Surah 103 walas innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus salihat jadi kalau orang sudah beriman itu tandanya tanda patuh diuji dengan amal soleh ada sholat makanya sholat dibuka dengan kalimat iman alladzina yuminu nabila ghaib yukimuna sholah iman dulu baru sholat puasa dibuka dengan iman al-baqarah 183 ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap iman dulu baru sholat artinya kalau kita sudah ruku kita itu siapa tuh kata Allah kerjakan kerjakan kata Allah tinggalkan tinggalkan dan kata Allah aku gak butuh dengan itu ini untuk kamu makanya orang-orang yang imannya sempurna maksudnya patuh maka Allah akan angkat derajatnya maka digambarkan lewatnya itidal Allah mengangkatnya dengan sempurna itu dalilnya ada di Quran surah ke 58 ayat 11 ya rufa'illahu alladzina amanu minkum Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya diantara kalian ditunjukkan dengan kepatuhan begitu diangkat dikatakan ya Allah saya mendengar apa yang kau perintahkan saya patuh ya hamidah saya puji engkau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya maka Allah katakan kau mau minta apa saya berikan maka kita katakan masih ingat di pertemuan lalu ya sami Allah li man hamidah rabbana walakal ham mil as-samawati wa mil al-arzi wa mil al-ma'syi'ta min syai'i imba'nu kata Allah silahkan kamu minta apapun sekarang mau sepenuh langit sepenuh bumi atau antara langit dan bumi atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan minta sekarang maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta yang bebas kita memohon dalam berdiri terbatas ruku terbatas sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat sangat luar biasa itulah sujud tapi ada rahasia setelah sujud itu pun sangat istimewa maka kita diminta sujud turun silahkan anda i'tidal sampai i'tidal ini seimbang dulu kalimat yang menggunakan ta' tadil ta' tadil itu tegak sempurna sampai nabi mengatakan hatta ya'uda kullu kofadin makanu sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini yang tadinya dipakai ruku kembali dulu ke ruasnya masing-masing ke tempatnya masing-masing maju sedikit jadi begitu ruku i'tidal tahan ini diminta oleh nabi tegak dulu sempurna kembalikan dulu tegak jangan langsung turun ada jeda sebentar ada jeda untuk atur nafas dulu sebentar darah mengalir dulu dengan enak tenang kita ucapkan kalau kita imam kita ucapkan sambil mengatur kita teruskan tambahannya cuman ada kata diantaranya paham? peran-peran lihat sini jadi begitu antem i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana walakilham kalau makmum imam yang sami'allahu liman hamidah makmumnya yang rabbana walakilham yang paling rajin yang paling kuat makmum tidak mengulang kalimat sami'allahu liman hamidah tapi langsung pada kalimat rabbana walakilham sebagai jawaban dari sami'allahu liman hamidah kalimat imam dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya paham? pelan-pelan nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal dan doa-doa yang terkait dengannya tapi inti bahasanya i'tidal bangun dari ruku tegak sempurna dan ambil persiapan sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat yaitu sujud nah ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak salah satunya dalam i'tidalnya orang yang i'tidalnya tidak sempurna pasti sujudnya pun tidak akan maksimal contoh ruku i'tidal sami'allahu liman hamidah sampai sini sami'allahu liman hamidah sujud belum tegak sudah turun apalagi hanya sedikit santai baru begini langsung turun maka saya pastikan demi Allah saya katakan sujudnya tidak akan ni'mat dan tidak akan sempurna tegak sami'allahu liman hamidah tenang baru kemudian turun untuk sujud paham? ambil jeda tenang dulu napas sudah baik baik ya sedikit keringatan tahan tahan Terima kasih.